nanti benihnya tidak terbawa arus air ya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel tanamania teman-teman pagi ini saya baru aja ambil ini dia ya tanaman bayam batik ya dari sistem hidroponik quick saya ambil karena memang sudah mengering dan juga daunnya tidak terlalu baik ya sebenarnya teman-teman ini sempat saya konsumsi beberapa kali daunnya saya ambil yang bagus-bagus aja ya ini sudah terkontaminasi atau terkena hama seperti ini ini juga ada bunganya sudah mulai mengering tadi saya coba ambil sedikit bisa dilihat ya teman-teman di tangan saya ini ada bintik-bintik putih ini adalah bakal atau biji dari si bayam batik yang bisa diperbanyak kembali teman-teman ini rencananya mau saya perbanyak lagi dengan cara yang sangat mudah ini saya semai ditaburkan aja di media tanam kebetulan saya punya tray yang memang masih ada media tanamnya ya teman-teman jadi saya sempat tanam beberapa benih sepertinya tidak jadi tapi saya akan coba lanjutkan dengan menyemai ini bayam batik ya teman-teman ini mau saya ambil seperti ini aja jujur saya nggak pernah beli bayam batik semenjak saya punya bayam batik ya dan berbunga akhirnya punya benih seperti ini jadi tinggal ditaburin aja disemai seperti ini mana tahu nanti bisa tumbuh seperti itu ya ini kalau mau tunggu sampai bisa mengering juga sebenarnya lebih baik tapi ini saya mau langsung semai aja nanti setelah tumbuh saya akan pindahkan ke media tanam hidroponik sistem wik ya teman-teman karena dengan sistem hidroponik itu tanaman sayur bisa tumbuh secara optimal ya atau lebih baik dibandingkan dengan media tanam ini masih ada beberapa saya akan semai di beberapa tempat lainnya teman-teman ya nah ini bisa dilihat teman-teman tuh bintik-bintik putih di dalam genangan air ini ini bisa digunakan ya ini saya mau percikin sedikit aja ke media tanamnya karena ada yang kering ada yang basah karena saya disini baru tahu ya kalau misalkan turun hujan semalam jadi saya nggak perlu siram sebenarnya karena kondisinya ini memang di bawah naungan meja jadi saya siram sedikit aja oke seperti itu nanti dibiarkan saja teman-teman ya jadi kalau sore bisa disemprot atau disiram lagi tapi kondisi media tanamnya harus dilihat dulu kalau misalkan masih basah nggak perlu seperti itu nanti dalam waktu 2 hari ya atau 3 hari akan mulai tumbuh ya benihnya lalu nanti kalau kira-kira bisa sudah tumbuh dengan kuat bisa dipindah tanam ya teman-teman nah contohnya seperti ini ya teman-teman bayang batiknya ini sudah mulai tumbuh ya ini ada di pot bersama pohon tomat ya teman-teman nah ini dia sudah bisa dipindah ya kalau ukuran sudah seperti ini bisa dipindah ke media tanam seperti media tanam hidroponik jadi bisa tumbuh dengan baik ya kalau untuk tumbuh atau pecah-pecah bisa disemai aja kok di atas media tanam seperti ini jangan lupa disemprotkan ya agar nanti benihnya tidak terbawa arus air ya pada baiknya disemprotkan saja sedikit ya menggunakan air dan pada disiram menggunakan air yang banyak jadi nanti benihnya tidak terbawa arus nah kalau sudah seperti ini teman-teman bisa dipindah tanam seperti ini ya teman-teman tanaman bayang batiknya yang alhamdulillah tumbuh-tumbuh ya ini bisa dipindahkan ya teman-teman ke media tanam sistem hidroponik quick ya ya cukur sekali dan tidak ada hama ya teman-teman alhamdulillah ya oke semoga bermanfaat ya teman-teman tipsnya ini ya silahkan dicoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati